Oke kali ini kita akan membuat pupuk cair dan menggunakan bahan-bahan alami yaitu saya memanfaatkan lidah buaya kali ini untuk pembuatan pupuk cair kurgarik sebenarnya sudah banyak yang atau sudah ada yang menggunakan lidah buaya sebagai pupuk cair organik bahkan ada yang sampai di jual di luar negeri dengan bahan-bahan namun memang kurang begitu populer dari bahan-bahan namun sebelah kita bisa membuat sendiri dari bahan-bahan ini karena mudah sekali saya untuk posis pembuatannya yaitu pertama kali saya menyiapkan lidah buaya segar ini saya potong kecil-kecil seperti ini kurang lebih satu sampai dua batang lidah buaya karena ini saya menggunakan untuk skala terbatas ya tidak terlalu banyak menggunakan lidah buaya ini untuk pupuk lalu apa kandungannya dari lidah buaya ini yang bisa kita manfaatkan tanaman ini kandungan-kandungan dari lidah buaya ini seperti kandungannya adalah dalam lidah buaya terdapat kandungan potensium kalium magnesium zinc dan berbagai macam vitamin seperti vitamin A C vitamin E vitamin B12 B2 B6 dan berbagai macam kandungan-kandungan lain yang terdapat pada lidah buaya manfaatnya manfaatnya tentu cukup banyak sekali pada lidah buaya ini nah setelah kita saya iris-iris seperti ini saya memasukkannya ke dalam air seperti ini saya masukkan ke dalam toples karena ini ukupannya memang berbatas saya hanya menggunakan toples kecil namun bila Anda menggunakan cekala besar bisa menggunakan wadah lebih besar pula seperti drum contohnya namun saya menggunakan kacil hanya menggunakan toples biaya biasa nah setelah saya masukkan seperti ini kemudian saya simpan saya tutup saya simpan selama kurang lebih 4-5 hari untuk proses fermentasi nah setelah lima hari disemut bisa kita gunakan langsung bisa kita sempatkan ke tanaman atau kita siram ke akar tanaman manfaat yang paling populer pada lidah buaya adalah yaitu sangat baik untuk proses perakaran muan akar pada tanaman selain terdapat manfaat-manfaat lain untuk tanaman pupuk hurga yang terbuat dari gel daun lidah buaya sendiri manfaatnya lain dapat meningkatkan pertumbuhan secara vegetatif dan generatif tanaman lebih cepat selain untuk pertumbuhan akar biar lebih cepat keluar akan selain untuk juga dapat meningkatkan pertumbuhan daun dan juga dapat meningkatkan atau memperkuat struktur pada tanaman tersebut selain itu juga dapat meningkatkan atau memperkuat struktur pada tanaman tersebut yang kita siram menggunakan lidah buaya ini selain manfaat-manfaat lain yang terdapat pada tanaman ini dengan kita menyiram dengan lidah buaya ini tanaman akan terlindung dari beberapa macam penyakit yang dapat timbul pada tanaman itu bila kita tidak menggunakan lidah buaya ini sebagai pupuk organ nah ini setelah lima hari kedepan lidah buaya ini sudah jadi kemudian saya langsung gunakan untuk tanaman lidah buaya biasanya hasil dari fermentasi ini saya gunakan untuk tanaman sangat kecil seperti cabai yang saya tanam dalam sekali kecil di dalam polybag dan beberapa tanaman ia seperti mawar dan lain sebagainya saya langsung menyiramnya ke tanaman tersebut agar pertumbuhnya juga lebih baik selain itu juga kita bisa menghemat biaya daripada kita menggunakan pupuk kimia kita lebih baik menggunakan pupuk organik selain itu juga dapat menyegah kesehatan karena kita menggunakan pupuk cair organik ini seperti kita bilang menggunakannya untuk sayuran tentu akan lebih baik menggunakan pupuk organik nah segala proses pembuatannya semoga info ini bisa bermanfaat dan bagi anda ingin mencoba silakan mencobanya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih